Dulu SD itu pernah masuk oran, gara-gara di kelas di umur 6 tahun mau ke-7 tahun. Aku tuh masang jaringan beberapa, jaringan komputer beberapa hotel di Jambi. SD? SD. Bukan bahkan kelas 1 SD, umur 6 tahun. Jadi aku udah bisa ngerakit komputer di umur. Sebenernya. Anda bukan teman saya. Jadi itu ada saksi mata. Komputer? Jaringan internet yang waktu tahun itu. Internet! Nah sampai sekarang tuh kalo pulang itu sama bapak-bapak dosen, ada yang udah jadi rektor nih. Direkturnya. Itu manggil aku pak guru gitu. 2001, sudah bisa. Gue nonton The Rock. Lawan Stone Cool di saat itu bro. Wersel Mania ke-18 gitu. Dan dia juga tau! Anak siapa ini? Tapi lu juga ngerasain itu berarti? Iya. Kenapa lu juga pinter gitu? Enggak. Enggak, nger-ngger. Enggak setuju gua gitu. Lebih malu kita nyontek daripada kita ngerokok gitu lah. Malunya tuh malu banget gitu loh. Gua enggak malu. UN juga ngisi sendiri? Iya lah ngapain. Lulus dengan otak ada sendiri. Mas aneh. Aneh. Kok lu ketawa sih ini? Aneh. Selamat pagi. Gua ngobrol dengan orang goblok kali ya. Gua kasih tantangan, siapapun yang bisa nyantet gua gua kasih alpap. Udah. Logik aja, logik aja. Maka lu gak takut bang nanti beneran disantet. Gua seneng kaya kalo gua disantet. Langsung bikin agensi. Dukun-dukunnya tak kumpulin. Kita jual di Kemenhan. Gak usah pak kita ngembangin nuklir. Ini aja pak. Industri 4.0 berangkatnya ke jasa nih. Kita udah kalah manufaktur. Kita jual ke US, Russia, No Hard Milling, kawan-kawan. Jangan tersinggung ya temen-temen ya. Saya penikmat. Buka ngeliat kalian di konteks. Dan gua juga beberapa kali nonton. Dan beberapa kali juga komen. Love lo buat kalian. Kemarin ada perang di bulan mereka. Perang di bulan. Perang di bulan. Ngapain lu? Masang-masang internet apa segala macem. Dia tinggal ke bulan. Ferry Irwandi. Bener gak Ferry Irwandi? Oh iya. Sudah mulai. Kosok. Masih ngeliatin nih. Yang apa nih. Kamera speednya berapa nih. Nanti sadet-sandet kita nanti ngomong ya. Oke. Ini kita akan spill the tea dulu. Soal fakta-fakta yang sudah didapatkan. Dan lu tinggal jawab. Lu. Baik. Baik kok kan. Kemana kamu. Sumatra. Sama Sumatra ini ngomong lu tapi. Eh sudah lah. Oke. Lu tinggal jawab. Benar atau salah. Oke. Ferry memulai stoikisme. Sejak tahun 2017. Benar atau salah ya. Benar, benar. Mulai belajar di tahun ini. 2017. Ya. Ferry berasal dari kota Jambi. Lahir besar ya. Oke. Tapi aslinya orang? Urang awa. Urang awa. Ferry adalah orang yang menginisiasi Malaka Project. Benar. Keren Malaka Project. Ferry pernah bekerja sebagai PNS di Kementerian Pariwisata. Salah pariwisata ya. Bukan ya. Jadi apa? Kompoyin. Enggak. Ayah Ferry adalah seorang dosen. Dan ibu adalah seorang IRT. Ibu rumah tangga. Enggak. Ibu dosen. Eh ibu PNS juga. Ayah dosen juga. Jadi satu benar satu salah. Satu lagi bukan IRT tapi. Oh. PNS. PNS juga. Oke. Keluarga PNS. Saat menempuh pendidikan di STUN, Ferry bergabung dengan klub pecinta dan pembuat film. Oke. Bisa dibilang benar tapi tidak sepenuhnya benar. Bergabung Rosmi gak pernah. Cuman teman-teman akrab itu banyakan. Komunitas nongkrong. Komunitas film. Oh komunitas film. Oke. Cuma nongkrong-nongkrong aja ke situ. Nongkrong aja. Oke. Benar. Ferry kecewa dengan sistem pelayanan kesehatan di Indonesia karena dipersulitnya pengobatan untuk Ibunda Ferry. Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Enggak kecewa sih. Tapi. Lebih kekesel? Enggak. 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 Enggak ruang improvement lah. Oke. Keren. Ferry terjun ke Youtube sejak tahun 2015. Salah. Buat channel 2010 mulai ngonten 2020. Oh bikinnya 2010. Iya. Jauh sebelum Oji-Oji ini udah-udah bikin channel ini. Dulu kamu pewah net. Jadi ya. Udah bikin buat-buat komen-komen hit. Itu kan kita perlu. Enggak. 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 Ferry dulunya bekerja sebagai videographer. Benar. Pantesan ini sempitnya ditanya. Ini audio pakai apa tadi. Hehehe. Ferry. Eh di 2024. Ferry. Membuat quiz di Twitter yang hadiahnya adalah. Pemberian dana UKT untuk 2 orang mahasiswa yang kesulitan membayar UKT. Tadi pas baca promter itu. Oh iya pernah ya. Iya bener. Terlalu banyak. Enggak. Jadi kayak. Lagi iseng. Eh kalian kuliah lagi susah gak sini gue bayarin gitu beneran. Tapi lu jawab nih pertanyaan gitu. Bagus bagus. Baik dengan cara yang pintar gitu teman-teman. Tidak segampang itu mendapatkan uang ya. Makanya kita lanjut ngobrol kesana yuk. Oke. Oh ini. Oh enggak disini. Tira tira tira. Selamat datang di Kasih Paham Bro. Podcastnya kaum urban yang punya daya juang serius. Masih di Rokaroma. Masih di Aroma Rockbar bersama gue. Pras Teguh. Kali ini gue mau ngobrol-ngobrol bareng salah satu konten kreator. Yang paling penting di Indonesia. Mak Baya. Yoi. Saat ini. Apalagi Youtube-nya lagi naik-naiknya nih. Dia mau dipukulin sama kodok katanya. Ini dia. Ferry Irwandi. Yoi. Lagi rame-rame tuh. Padahal ada yang ngomong kan. Otak mengalahkan otot katanya. Iya. Terus ada yang bandingin fotonya. Ini otak-otot juga kalah katanya. Jadi gue nonton itu. Dan ngikutin. Sampai abis videonya. Oh iya. Bahkan sebelum itu siapa tuh yang crazy race, crazy race. Indraken, Donny Salman. Bukan yang terlihat. Donny Salim. Itu bagus banget. Kenapa anda sekarang suka nyenggol-nyenggol orang lain. Kenapa, kenapa, kenapa. Tapi itu bagus tau. Kita jadi tersuarakan. Gue kan gak kenal juga. Tapi nonton. Kenapa ya, kenapa ya, kenapa ya. Ternyata dibedah sama anda. Jadi gini sebenarnya. Kalau bukan nyenggol orang lain ya. Kalau dari dulu kan. Dari dulu kan emang. Kita berusaha untuk membuat ruang dialetika dengan orang lain. Artinya dialetika itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang negatif. Kritik itu jangan dianggap sebagai sesuatu negatif. Kenapa? Karena yang bisa dikritik hanya orang yang punya gagasan. Dan hanya orang yang melakukan sesuatu. Iya, iya. Kalau dia gak ngapa-ngapain, dia gak bisa dikritik. Iya, ngapain. Jadi ya itu bentuk support sebenarnya kan. Sayang tidak melihat di alas itu. Pernama Willy Salim dulu. Sebenarnya mau video itu kan 19 menit, 17-19 menit lupa lah. Pokoknya gak terlalu pendek tapi gak terlalu panjang juga. Tapi padet banget isinya itu. Padet ya. Tapi gak ada satupun serangan personal atau serangan pribadi kebelian. Gak ada ngerendahin dia, gak ada ngerendahin fisik, keras, suku, agama, latar bakang. Atau nge-nyekin kan gak ada. Iya, gak ada sama sekali karena anda pintar sekali membungkus. Gak, gak gitu. Terus, terus, terus. Dan beberapa juga dulu waktu itu sama Pak Madi Guwowi pun sama. Walaupun kritiknya keras gak ada urusan personal dia. Atau urusan pribadi dia. Atau yang melekat tanpa di luar ide gagasan atau tindakan yang dia lakukan. Dan sebenarnya kalau ketemu pun saya akan say hello. Minta foto atau segala macem. Jadi masyarakat harus melihat dialetika seperti ini. Ini terbiasa dilakukan oleh Indonesia di zaman dahulu. Dan bukan berarti hubungannya itu buruk. Enggak, jangan dipandang seperti itu. Jadi yang gue suka itu Dr. Richard. Dr. Richard tuh tuh salah satu orang yang pernah gue counter argumennya. Terus kita ketemu ngobrol podcast, udah biasa aja. Baik-baik aja. Bahkan Chef Arnold gitu. Chef Arnold tuh sempat trauma. Kenapa dia trauma? Kira-kira di Twitter masalah NFT lah. Waktu itu dia lagi Reboot Master Chef. Iya, iya. Terus aku ngelihat sebenarnya diskursus yang terjadi waktu Reboot Master Chef itu. Arahnya udah mulai gak sehat nih. Udah mulai ke arah suku, agama, ras. Dan term-term atau kata-kata yang seharusnya tidak keluar gitu. Cuman kan negur orang kayak Chef Arnold tuh gak bisa. Jangan gitu Chef. Dia bakal nge-nya kan. Ya kita drive ke hal yang lain lah gitu. Makanya dia trauma. Tapi sebenarnya gak ada masalah juga. Personal-personal itu ngobrol udah. Dia jelasin, gue jelasin. Ya udah. Ya udah. Waktu dia tinju tuh gue diundang sama dia. Oh diundang? Iya, kalah. Ya. Padahal mukul terus tuh sampe dua rone. Iya. Harusnya kertas menang deh itu. Semua orang bakal ngerasa dia menang kan. Iya. Coki kemarin juga ngomong gue udah pake baju dia, nama dia. Malah gue pulang begini. Itu seharina diam rasu. Diam semua. Kena satu itu ya. Kena one lucky punch. Iya, iya, iya. Betul. Jadi kayak, ya tetap aja one lucky punch kalah gitu. Iya, iya, iya. Nama yang tinju. Nama yang tinju. Terus ya kemarin ada nyamber di twitter apa gitu kayak. Ayo gelut lagi kata dia. Terus tak komen lagi. Malah sah gak berselera gitu. Karena pemilu kalah. Tinju kalah. Hobi kok kalahan. Oh terus siapa langsung kayak. Ah ya wes lah katanya. Lucu banget. Tapi kalo seandainya ada yang call out nih. Apa? Terry Ruandi. Tinju. Enggak lah. Kenapa? Sakit di tinju. Ngapain gitu. Udah menang aja gitu. Sekelas katak juga. Tuh ayo. Sekelas katak. Coba. Nukiasu minang. Kata lu. Ah kudanan deh. Pajak ini. Kasian nanti saya. Menciderai orang. Takutnya. Enggak. Kelas beratnya pasti beda. Iya. Tapi gue yakin nih komen orang di bawah. Pasti akan. Menang di otak. Menang di otak. Jadi kalo dalam tinju itu kan teorinya gini. Kenapa tinju itu dibagi kelas per kelas. Karena force yang dihasilkan orang dengan bobot 70-80 sama orang dengan bobot 60 itu berbeda. Iya. Technically mau seperti apapun. Kita akan sangat sulit. Misalnya kayak gini. Katakan siapa ya. Legend di Vetterwick. Antonio Bandera. Antonio Bandera sama Eric Morales. Eric Morales lah. Sebagus apapun teknik Eric Morales. Ketika dia ketemu misalnya. Oscar De La Hoya dalam Welterwick. Iya. Itu gak akan. Akan sangat handicap lah gitu. Oke. Jadi. Kenapa? Karena. Walaupun skillnya ini. Walaupun skillnya. Karena ketika kita ngelemparin tinju. Itu kan berat badan kita. Gravitasi kita kan berubah. Beda-beda. Beda kayak. Kayak gini deh kalau. Satu perang. Dengan peluru satu. Satu perang dengan peluru enam gitu lah. Iya. Kayak gitu. Itu yang banyak orang gak ngerti. Jadi misalnya kayak. Kata Bizer. Fisik kata Bizer dibandingin sama fisik saya. Ya kasihan dia gitu. Tapi akhirnya dia ngelawan. Maksudnya. Nyerang lagi gak? Enggak. Dia dimana sekarang? Enggak tau pak. Kamboja. Tau dari mana bapak dia di Kamboja? Iya. Ada informasi? Ada informasi. Ada ini. Jadi ya sudah. Sebenarnya kan. Bukan gue juga yang ngelaporin ya. Iya. Yang ngelaporin kan netizen juga. Cuman waktu itu kan. Berkali-kali ini masuk DM. Berkali-kali ini. Terus kita tau dia meromantisir. Tauran itu kan luar biasa. Dan itu menyebalkan sekali. Kayak anak SMP itu gak kepikiran untuk belajar benar. Dan akhirnya rame. Iya. Lagi. Rame lagi. Padahal dulu udah jadi masalah. Dan cerita-ceritanya itu kan. Wah satu lawan 150. Siapa ini? Tak ya Genji. Sumpah. Itu kayaknya jaman-jaman covid ya. Iya. Iya kan jaman covid. Dia bercerita gitu. Gue sempet nonton juga. Gue belum pernah loh ngelihat ada satu orang gitu ya. Lawan 100. Untuk kayak. Ending. Haruh kamera. Ayo podcast. Gini ya. Perasanya orang Sumatera. Orang Sumatera Barat. Gue tuh sekolah di sekolah yang. Pendidikannya militer. Namanya titian teras. Dan kekerasan itu kan familiar. Iya pasti. Sangat-sangat familiar. Apalagi kekerasan fisik gitu kan. Nah. Di SMA yang tiap harinya kita berantem. Memang berantem. Beneran-beneran entah dipukul atau kita yang mukul gitu. Gak ada tuh satu lawan tiga aja. Sekuat-kuatnya orang yang mati juga. Jarang-jarang. Sumatera lu satu lawan satu. Maka di Sumatera sumpah gue ngerasa ya. Jarang eh ada tawuran. Jarang. Jarang ada tawuran. Tapi biasanya partai gitu. Iya, iya, iya. Begitu, begitu, begitu. Kalau kita tuh dulu di angkatan dulu. Karena SMA nya ya. Dan ini sudah kita putus ya. Iya, iya. Kayak gak ada bener-benernya kayak norak juga. Iya, iya. Dulu itu ada istilahnya itu perang angkatan gitu loh. Jadi dari atas ke atas. Atas ke bawah, bawa ke atas gitu. Saling hantem dia. Dan gak, dan malu untuk diceritain sebenernya. Nah ini orang mengglorifikasi. Terus setelah dia dapat crowd. Dia tau nih masa dia tuh anak-anak kecil. Anak-anak yang baru mulai gede. Terus dia pake-pake nyeritain kodam dia. Isi-isiannya apa. Terus pake trik sulap murahan yang air panas ya. Air keras itu lu yang dia megang air keras. Ini jijik banget lu. Dari awal lu udah ngeliat tuh. Terus dia promosin judul. Itu yang parah ya. Itu yang parah. Lu mau cerita kayak gimana juga ya sudah lah. Ya udah lah ya. Tapi kalau sudah. Judi online. Marketnya anak kecil. Yang adore lu banget. Bukannya dibenerin. Kayak temen-temen yang lain tuh beneran berubah loh. Kayak Bizer yang lain. Alex Bizer lah. Sekarang jualan. Jualan pentol. Terus. Yang sering sama dia tuh. Aduh lupa lagi namanya. Bokir. Bokir. Yang ikut tingju juga. Dia serius nih boxing tuh. Dan lebih bagus gitu. Maksudnya lu tau nih lu anak-anak. Temen-temen lu ke arah yang baik. Lah lu jadi judul kan gila. Hahahaha. Aji lagi itu jaman-jaman covid gue dengar. Dan seenggaknya oke lah mereka salah waktu itu. Nge glorifikasi lu. Tapi mereka. Melakukan redemption dengan baik kan. Iya harusnya. Harusnya. Ya menurut gue. Sayang. Sayang bener. Sayang banget lu udah dapet. Crowd. Crowd. Flownya harusnya enak. Lu bikin berubah kayak gitu. Katak ya. Tapi gue tidak mengajari lu gitu. Kayaknya. Gue juga takut pasti. Tiba-tiba. Dia ada disini. Bisa. Sama kodam. Kodam kerah putih. Tidak mukul gue. Balik lagi. Kodam apa? Kerah putih. Baru aku. Anjir. Kita lanjut. Bang Feri ini kan. Dari Jambi. Iya. Anak daerah putra. Daerah Jambi berarti ini kan. Iya kan? Iya. Lahir besar di Jambi. Lahir besar di Jambi. Cuman orang tua dari. Minang. Minang. Ketika di Jambi. Ada kepikiran. Bisa tinggal di Jakarta? Enggak. Sama sekali. Gue akan tinggal di Jakarta nih kayaknya nih. Ngapain gue tinggal di kota kecil begini. Enggak ada. Karena sangat menikmati kehidupan di Jambi. Karena slow disana ya. Slow. Slow pacing terus. Semuanya ada. Iya iya iya. Terus hafal kotanya jadi ya. Betul betul. Mau jalan-jalan tikusnya juga hafal. Sama kayak Padang lah. Iya sama kayak Padang gitu. Tapi bahkan di Jambi dulu tuh fasilitasnya lebih lengkap kan. Iya betul. Karena Indomaret ada format ada XS1 udah masuk lama. Oh di Padang gak bisa. Gak bisa adoh. Di Padang gak bisa. Gak bisa nado. Terus maksudnya dengan kehidupan disana gitu kan. Semuanya slow sama kayak di Padang. Di Padang tuh gue pernah bawa temen gue Afif Safi ke Padang. Hmm. Terus dari bandara ternyata ban mobil kita bocor. Hmm. Jam 10 pagi. Hmm. Tukang tambal bannya udah buka. Tapi dia lagi ngerokok. Kedepan. Pak. Ehh. Tambal ban pak. Hah mantainya nanti. Hahaha. Belum buka belum buka. Baru udah buka bro. Hahaha. Sesantai itu orang disana. Iya kan. Di Jambi apakah juga begitu. Maksudnya jam kerjanya tuh udah jam 8 ke atas. Kalo disini tuh kan jam 6 tuh kita udah bangun segala macem. Energi disini tuh butuh yang besar sekali. Semuanya cepat gitu. Lu butuh energi kalo gak lu mati lu di Jakarta. Disana bisa santai. Kepleset kita bisa minta makan ke rumah temen kita. Iya. Di sini gak bisa guys. Kenapa bisa akhirnya jatuh ke Jakarta dan akhirnya menetapkan tinggal. Tinggal disini. Oke. Ceritakan hei anak daerah. Jadi kenapa waktu itu gak kepikiran. Karena ya tadi kamu tinggal sama kayak di Padang atau di Bukit. Iya begitu. Jadi hidup santai aja gitu. Dan cita-cita juga gak muluk-muluk. Terus apa-apa ada. Terus keluarga juga dibilang kaya ya enggak. Dibilang miskin ya kurang gitu. Jadi ya. Tidak miskin kurang kaya. Antara tengah dan atas tapi juga gak terlalu atas gitu. Tapi kan bapak anda tuh PNS. Iya. Ya itu segitulah gitu kan. Jadi kayak. Ya mau jajan ya ada uangnya gitu. Mau ini. Jadi kayak ngapain sih gitu harus ke Jakarta dan. Aku kan takutnya pesawat ya. Takutnya pesawat. Iya. Jadi kayak dari dulu tuh. Kuliah ya udah launan aja. Anda mengkoreksi orang sedetail itu. Naik pesawat udah dibawain pilot. Takut. Karena gini Bras. Tau JT610. Tau. Tau. JT610 yang Lion Bangka itu. Beberapa. Eh sekitar 2-3 minggu aku naik pesawat yang sama. JT6. Nomornya juga JT610 ke Bangka juga 737 Max. Bayangin aku naikin pesawat yang pernah jatuh. Gimana perasaan berapa jam itu ya. Berarti kalau dari Jakarta nih. Dari Bangka tuh satu jam. Dari Bangka ke Jakarta. Lebih sedih lagi tuh. Isi dari orang itu kan pagi Senin itu biasanya PNS ke MNQ yang penempatan daerah kan rumahnya di Jakarta. Nah biasanya mereka pagi balik lagi ke Bangka tuh isinya 30 orang itu. Rekan kerja sendiri gitu. Aduh. Jadi sejak itu lebih pilu lagi masalah pesawat. Jadi kayak. Ya something lost lah gitu. Ya betul. Balik lagi itu udah-udah dulunya Parnoan terus kayak gitu makin ini lah. Oke. Nah waktu di Jambi itu. Udah gak kepikiran SD waktu itu ya SD Negeri ya SD Impress. Terus udah gak ada ya. SMP, SMP Negeri, SMA juga sama. Karena mikirnya kuliah cuma di UNAN. Terus tiba-tiba karena waktu itu temen ngajak ikut tes STAN. Pergilah ke Padang. Waktu itu karena gak ada tesnya di Jambi. Iya. Pergi ke Padang ya niatnya juga main. Karena kan temen ini ya Pak Yare ini ya sekalian main. Temen banyak di Padang juga? Banyak. Oke. Saudara semuanya disitu semua gitu. Setelah tes eh lulus. Lulus. Ternyata lulus di kampus STAN. Ternyata orang tua kan. Mbak Pogoma. Mbak gimana? Pogoma. Mbak Agoma. Terus? Ambiya-ambiya UNAN atau STAN. Pilihannya kemana? Rencana kemana? Kalau saya maunya UNAN. Karena udah enak gitu. Iya pasti pasti. Fakultas ekonomi. Seru banget anak-anak ekonomi UNAN. Banyak-banyak temen. Terus komping juga waktu itu disitu. Jadi udah kayak top of the world lah gitu. Berarti angkatan 2009 ya? Iya. Harusnya ketemu kita. Oh iya. Iya. Gua walaupun tidak di UNAN tapi mainnya di UNAN. Cewek gua di UNAN saat itu. Gitu ya? Istri, istri. Waktu itu masih pacaran. Gua kuliah di sastra Inggris saat itu. Di swasta juga di Padang. Tapi bolos terus mainnya ke UNAN. Karena seru. Wah coba deh disitu. Ada barak namanya tempat nongkrong. Iya itu. Gua tinggal disitu. Asrama di sebelah barak gitu. Oh iya. Jadi saat itu mulai disitu. Jadi udah pewe banget. Cuman yang tanya orangtua. Awalnya gak mau ngelapor ke orangtua kalo lulus kan. Oke. Tapi yaudahlah ngomong. Ya mama yang. K7 di Ferry. Yang suka di Ferry aja. Tapi. Orangtua selalu gitu kan. Tapi. Bunda kandung menang tuh selalu begitu. Ya suka kamu ajalah yang mana. Tapi. Tapi. Nah. Tentu kalo di stun kan gak perlu ada biaya. Gak perlu ada ini. Lebih terjambi. Papa juga bakal lebih bangga kalo kamu di stun. Ya udah lah. Pake bangga. Pake bangga. Itu udah. Ya pulang lagi. Pulang. Balik. Balik ke Jambi. Besoknya gempa. Besoknya? Besoknya gempa. Oh iya itu 2009 ya. Berarti gak sempet ngerasain tuh. Gempa Hamin satunya sempet ngerasain. Dari atas unan itu. Yang tujuh sekali Richardnya sempet ngerasain. Yang puncaknya enggak. Oh. Puncaknya udah sampai di Muara Tembesi waktu itu. Oh berarti dua kali gempa ya. Kan sehari sebelum yang kenceng banget. Iya. Seharinya itu udah gempa terus tuh. Gak ingat. Oh. Kan saya di Bekasi. Oh udah di Bekasi ya. Untungnya saya tinggal kelas. Jadi saya sudah sekolah di Bekasi. Saya cuma liat berita aja. Wow sehancur ini kota gue. Oh. Itu jadi tidak merasa. Waktu itu masih SMA. Masih SMA. Kan tinggal kelas. Kelas tiga. Oh iya iya iya. Anda sudah mulai ngurus kuliah. Iya gitu. Saya kelas tiga. Saya bukan bodoh tapi nyaman aja. SMA tuh kayak ngapain sih cepet-cepet lulus gitu. Nah memang koplok. Jadi sehari sebelum itu udah kenceng. Udah kenceng. Oh baru tau. Tapi kirain itu puncaknya. Biasanya kan pas sampai di Jambi. Itu kan pagi. Tidur kan. Karena gak tidur di bus. Tidur. Sore itu gak ada temen yang bisa dihubungin kan. Semua jaringan mati tuh waktu gue mau. Iya iya iya. Bener-bener. Biasa ingin discuss juga sih. Cuman ya itu. Wah selamat ya. Tapi. Unan aman ya waktu itu ya. Tetap kerasa sih. Apalagi kalau di asramanya kan tinggi. Iya iya pasti pasti pasti. Galon salto. Galon salto. Galon salto. Bener-bener. Kenapa jatuh surang gue aja. Wah ajir. Tapi gak kerasa sampai Jambi ya? Enggak. Katanya temen-temen di Jambi sih enggak. Cuman waktu di Padang tuh. Kerasanya tuh di beberapa daerah lah. Iya iya iya. Yang di Padang tuh kenceng. Akhirnya di stun tuh. Ini singkat cerita deh. Iya. PNS. Yap. Itu memang. Cita-cita. Atau dari. Orang tua lagi yang. Tapi. Kayaknya kamu masuk PNS. Enggak sih. Karena kan. Stun tuh ikatan dinas ini. Dari awal kalau udah masuk stunnya itu ya. 90% lah pasti PNS. Kecuali gak lulus. Atau gak lulus SKD nya. Baru bisa gagal jadi PNS. Oh 90% pasti jadi PNS. Iya bisa dibilang kayak gitu. Bahkan. Sebelum TKD itu selama lulus. Dari kampus ya PNS gitu. Oh udah. 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 Udah fix PNS. Terus dari dulu tuh kan. Ada cita-cita yang. Terkubur kan. Karena buta warna. Dulu pengen jadi dokter. Apa buta warna? Saya buta warna. Serius? Serius. Nah jangan-jangan coba ini warna apa. Gak gitu. Gak gitu kok. Gue langsung gini. Nah ini apanya. Coki soalnya juga buta warna. Coki. Siapa lagi? Rio Dewanto. Oh pantes mirip-mirip mukanya. Ya lanjut ya. Oh buta warna kapan ngerasain? Waktu mau masuk ini. Waktu mau masuk. Kan pertama itu pengennya F tahunan. Iya iya iya. Dites. Dites. Berarti selama itu waktu SMP. Gak tau. Selama ini tahunnya normal lagi. Berarti sorry kuning tuh beda berarti. Gue udah bikin kontennya. Jadi penjelasannya panjang. Intinya gini. Banyak persepsi yang salah soal buta warna. Nah boleh tuh. Kita melihat itu tidak sama kayak orang normal melihat. Tetap ada warnanya tapi mungkin kuningnya itu berbeda dari kuning yang orang lihat. Jadi buta warna itu visi itu tereduksi. Jadi warna itu kan muncul dari cahaya. Yang masuk itu tereduksi. Oke. Nah beberapa spektrum itu bermasalah. Misalnya ada buta warna merah hijau atau biru kuning. Iya. Berarti dia gak bisa bedain merah dan hijau atau biru dan kuning. Tapi spektrumnya itu berbeda. Kadang kalau semakin gradasi yang semakin deket semakin sulit dibedakan. Oke. Jadi kalau lampu merah tuh aku masih kelihatan nih. Itu merah. Merah hijau. Tapi semakin mereka ngeblend dengan cahaya yang semakin gelap itu semakin sulit. Oh. Nah itu yang sempat aku gugat karena buta warna itu dianggap disabel tapi gak disabel gitu. Iya. Jadi kayak gak ada kuota disabel harus bersaing sama orang normal tapi dibatasin semuanya. Oh. Masuk jurusan sains waktu itu hampir gak ada gitu. Gak bisa karena buta warna gitu. Iya bayangin IPA udah 3 SMA IPA. SMA IPA ya mau lari kemana lagi pak. Ya udah lah akhirnya iseng ikut. Itu masuknya yang di ekonomi unan. Masuknya yang ekonomi unan. Jadi yang gak pernah belajar. Sempat stres gak karena tau buta warna? Iya. Dua mingguan itu kayak mau marah tuh marah sama siapa gitu. Karena cacat genetik kan. Iya padahal kan sebenernya gue kan mau marah. Iya bukan karena perbuatan kita bukan karena sesuatu kita yang bawaan dari lahir. Itu kromosom XX ketemu XY. Iya. X jadi Y. Ternyata pembawanya itu kan kromosom Y nya itu. Makanya perempuan untuk buta warna itu lebih sedikit dibanding. Iya lebih tipis. Iya. Lebih banyak laki-laki. Iya. Oke. Gue kirain buta warna tuh memang kayak kuning. Ternyata menurut dia merah gitu. Beberapa spek. Jadi ada 16. 16 kondisi buta warna. Ada banyak lagi subnya. Iya banyak lagi subnya. Oh tapi Bang Ferry gak terlalu parah dong harusnya. Ya dikategorikan parah mungkin ya. Karena kan mungkin parah mungkin enggak. Tapi at least waktu tes-tes Isihara namanya tuh. Tes yang buta warna bulat-bulat itu. Ya paling kejauh 2 lembar. Iya Pak. Di situ baru tau anjir gue buta warna gimana nih. Iya gue buta warna. Dan itu gak ada pengobatan ya ternyata? Gak ada. Memang sudah akan begitu? Sudah akan begitu. Dan kacamata buta warna yang dibilang bisa membantu orang buta warna juga ternyata scam. Pernah coba berarti? Pernah, pernah pernah coba. Ternyata tidak efek juga. Ternyata pas dilihat ya memang beda. Pas Isiharanya ya udah kelihatan tapi. Tapi pas tak teliti lagi, tak selidiki lagi, tak pelajari lagi ternyata gak. Gak kayak gini orang normal melihat gitu. Jadi selidikin lagi sama. Anda tuh memang iseng gitu otaknya gitu. Terlalu jauh. Kehidupan dulu di Jambi punya banyak temen gak sih? Banyak. Gue nongkrong. Kritis gak sih? Emang begitu ada aja? Oh kalau kritisnya bahkan dulu jauh lebih brutal ya. Jauh lebih ini ya. Jadi kayak mau di D.O dari sekolah gak bisa. Karena berprestasi kan. Tapi sempet mau di D.O dari sekolah kan? Iya saya bandel betul. Gara-gara tapi karena Anda pinter. Ya karena-kara itu ya, prestasi itu ya. Itu selling point yang menurut orang unik kan. Karena bandelnya tuh bandel banget. Bandel itu dari segi apa dulu nih? Melakukan semua tindakan kenakalan yang dilakukan siswa SMA. Terus kali dua. Nah kayak gitu. Tapi pinter gitu. Dianggapnya seperti itu tapi gak pinter. Maksudnya misalnya kayak. Tapi jarang loh yang begitu pak. Kalau yang nakal-nakal aja kayak gue nih. Ya udah nonjok orang gue abis itu gak masuk sekolah lagi seminggu gitu. Jadi dulu tuh di SMA sistemnya. Karena itu kan SMA unggulan ya. Iya. Jadi SMA unggulan terus. Kita pakai sistem kakak asuh, adiak asuh. Nah ini untuk menggambarkan. Seberapa bandel saya di SMA. Waktu naik kelas dua biasanya orang ada pak adiak asuh. Saya masuk di kategori belum berhak menjadi kakak asuh. Belum berhak? Iya kan. Saking gak bisa jadi pedoman ya gitu. Jadi diskurs itu berkali-kali. Cuman ya juru bicara lomba cerdas cermat. Itu dia. Lolos di LKIR gitu-gitu. Lomba karya ilmiahnya. Jadi apa yang mau di. Nah kalau sekolah mengeluarkan saya itu. Rugi juga? Rugi di sekolah aja dia kayak gitu. Kalau sekolah saya malah dari awal saya tuh. Kapan anaknya ya? Kapan ya saya tinggal kelasin sampai dua kali. Ibu ibu saya minta maaf gitu. Terima kasih. Termasuk? Itu waktu dulu itu. Ya gak ada kasus berat banget. Aku gak bisa cerita tapi berat lah. Itu ngelibatin banyak orang. Nah gak bisa dikeluarin karena tahun itu aku juara kelasnya. Juara kelas ya? Iya jadi gak bisa dikeluarin. Tapi ya. Jadi agak adik ya. Jadi agak. Karena ngerasa emang. Unik ya, unik ini anak ini. Iya lah. Sumpah. Sebentar. Oke. Menanya tentang pelajaran. Bang Ferry tuh cepet nangkep pelajaran berarti. Harusnya begitu dong. Dari SD. Gimana orang tua mendidik? Kan itu pasti dari sentuhan orang tua pastinya. Dulu tuh kalau nganggap itu ya genetik. Genetik sih lebih kayak. Dulu SD tuh pernah masuk oran. Gara-gara di kelas di umur 6 tahun mau ke 7 tahun. Aku tuh masang jaringan beberapa. Jaringan komputer beberapa hotel di Jambi. SD? SD. Bukan, bukan. Bahkan kelas 1 SD. Umur 6 tahun. Jadi aku udah bisa ngerakit komputer di umur 6 tahun. Sebenarnya. Anda bukan teman saya. Bro. SD kelas 1. Masang jaringan. Iya. Jadi itu ada yang udah saksi mata. Komputer. Jaringan internet yang waktu tahun. Internet. Jadi telkom net instan waktu itu masuk ya. Telkom net instan. Telkom net instan. Kan karena waktu itu internet tuh barang yang bener-bener orang gak paham. Langkah. Langkah. Jadi karena orang tua waktu itu S2 nya di umpat. Terus sering bawa PC untuk jualan lagi. Dijandikan kotak kecil. Nah gak punya pegawai lah. Gak punya kemampuan untuk hire pegawai. Akhirnya anaknya dididik. Buat ngerakit komputer umur 5 tahun. Tapi memang suka berarti ya. Ini pilihan suka juga enggak. Nah kojo lang. Lo 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 saya lah. Kojo lah. Ayilah. Bantu tuh. Bantu orang tua. Bantu orang tua. Ini motherboard. Ini VGA. Ini memory. VGA? Iya. ESD. ESD. Jadi makanya sangat jarang ditemukan orang kelahiran 91 yang ngerti yang namanya WS. Yang ngerti yang namanya Lotus. Iya dong. Bang Lotus tuh kayak kayaknya abang-abang kan. Bapak saya tuh yang paham. Jadi Windows pertama ku bukan 98. 95 tapi 311. Maaf. Gua baru buka tuh Windows 9 berapa gitu. Yang ini. Yang masih begitulah Windowsnya itu. Oh 98 lah. Biasanya kalau angkatan kita tuh. Iya 98. Jadi di bawah itu 95. Di bawahnya lagi itu 311. Jadi itu basicnya itu terus. Ngelasuk akal. Ngelasuk akal. Dibilang cepet nangkep enggak sih. Kayak ya udahlah. Jalanin aja. Ada pelajaran yang belajar. Berarti itu ada DNA dari orang tua juga berarti. Iya. Kalau by genetic lah. Iya kan. Oke. SD tuh kelas 1 tuh ya. Nah. Yang bapak-bapak yang lain tuh berarti ngeliatin. Nah sampai sekarang nih. Menarik nih. Karena kan papa tuh dosen. Iya. Dan waktu itu kan yang pertama kali gunain komputer. Komputerisasi itu kan dosen-dosen di Universitas itu kan. Universitas Negeri Jambi. Nah sampai sekarang tuh kalau pulang itu. Sama bapak-bapak dosen. Ada yang udah jadi rektor nih. Direkturnya. Itu manggil aku pak guru gitu. Karena untuk install komputer-komputer di rumah-rumah itu. Aku yang ditugasin papa gitu. Udah lah berangkat ke rumah Pak Helmy sana. Wah. Terus ada hotel namanya Hotel Mega waktu itu. Hotel Mega aku masih ingat. Kan nelfon bapak buat masing jaringan itu kan. Terus yang jalan aku. Sama omku. Oke. Dia kan bawa tas gitu. Om juga paham? Om gak paham. Om nganterin doang. Oh dia kurir. Iya. Dia kurir. Ini barang saya nih. Ya Allah. Robot, robot, robot. Trus, trus, trus. Ya gitu lah. Jadi waktu masa kecil tuh sampai di wawancara atau apa. Tapi ya ada minusnya juga. Karena sejak itu gak growth kemana-mana. Jadi kayak ngerasa kayak top of the world aja gitu. Dibanding orang lain. Jadi gak pernah belajar, gak pernah ngembangin apapun. Sampai akhirnya masuk ke kampus ini. Terus ngeliat orang cintar itu banyak banget. Barulah mulai belajar lagi. Jadi gak ada growth dari SD sampai SMA itu gak ada. Karena kan dari kecil tuh lompatan kepintaran anda tuh jauh sekali. Iya kan. SD pernah merasa punya saingan gak di sekolah? Oh. Oh. Enggak dong. Jujur. Anda aja sampe mikir. Oh. Pada tolong-tolong. Gak, gak, gak gitu. Sebenernya gini karena. Karena sebenernya juga secara akademik emang karena pemales banget. Dan gak ngerasa. Dari SD tuh ngeliat itu pointless gitu ya. Yang penting. Gini, gini. Gini Bras. Aku tuh gak pernah ngeliat. Aku tuh should be jadi juara kelas setiap saat. Iya, iya, iya. Ya. Cuman waktu masuk SD. SD pun aku berangkat dari SD Impress. Karena temen main bola kan masuk kesana semula. Iya, iya. SD Impress sudah gak ada. Dan jadi satu-satunya anak di SD itu yang masuk SMP favorit waktu itu. SMP tujuh namanya. Oke. Nah di SMP tujuh juga gak juara. Tapi aku masuk kelas umbulan. Oh. Jadi nah di SMA juga gak ngerasa harus bidik itu. Yang penting aku lulus aja gitu. Dan ketika disuruh ikut lomba. Misalnya lomba pidato. Jadi juga cerda cermat. LKIR segala macamnya. Aku berangkat. That's it. Nah cuman waktu itu. Karena lagi bandel-bandel banget itu kan kelas 2 SMA. Iya, iya pasti pasti. Pasti. Itu lagi merah-merahnya darah kita. Walaupun. Bapak yang orang Minang banget ini kan. Ha 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 ha. Gak-gak-gak-gak. Sekolah aja ya. Pokoknya dimarahin lah kayak bandel-bandel. Melawan. Sudah berani melawan tuh. Sudah berani melawan. Aku begini nih. Akhirnya taruhan. Aku pasangin internet juga. Gak-gak gitu. Iya waktu itu. Ya udah lah kalau aku juara tahun ini beliin mobil. Kan waktu itu jump style itu senang banget ya. Iya, iya. Sama air-airan. 4-speed underground. Iya, iya, iya. Itu masih ada fotonya di Facebook tuh. Anak-anak boil. Iya, iya. Beliin aku mobil. Civic Game Mio. 92 bulan. Aku juara beliin. Kalau enggak aku berhenti sekolah. Wah ada ancaman. Ada gitu. Kalau yuk papa beliin. Tapi kalau enggak berhenti kalau di sekolah. Di sekolah salah di bengkel-bengkel aja. Di bengkel aja. Terus akhirnya dibeliin. Akhirnya juara. Dibeliin. Dibeliin. SMA tuh. SMA. Gukil. Makin nakal. Makin nakal. Tapi kan. Tapi emang sudah dari sananya pintar gitu. Banyak hal-hal penasaran di luar jadinya. Iya dong. Ya gimana lah. Rumah aja biasa gak ada spesial-spesialnya. Kayak gimana lah semua-semua keinginan tau. Iya kita sama lah. Iya. Lairan 91 sama. Iya. Jaman-jaman itu. Apa nih topping miring. Ini apa nih topping miring. Ini M150 enak. Ini dicampur. Pakai sang kek kan. Minum. Oke. Tapi aku baru tau ternyata. Dari SD. Udah bisa. Menginstall internet. Kelas 1 SD. Kutangan dulu guys. Gue apresiasi sih. Apresiasi. Gohan. Ada Gohan disini enak gue dateng. Kamu bisa install apa Gohan. Minecraft. Lumayan lah. Minecraft gitu. Install. Internet. Gue masih. Belum bisa beranjak gue dari situ. Masih kaget gue. Itu keluar di berita dong ya. Iya. Jambi independen. Apa berita disitu. Anak jenius gitu. Uff. Padahal bodoh gitu. Iya. Waktu itu rubrik hari minggu gue gak salah. Jadi karena. Gue juga keluar di berita sih. Anak rektor. Cabut sekolah satu semester. Dan tinggal kawasan. Gila, gila, gila. Bapak dosen-dosen apa? Hukum Tata Negara. Hukum Tata Negara. Ibu? Penyuluh BKKBN. Penyuluh BKKBN. Iya. Berapa orang bersaudara? Dua. Anak pertama? Sekarang Auditor Pemda. Inspektorat. Berarti Bang Ferry anak pungsu. Kirain anak pungut gitu ya pungsu. Siapa tau anak Albert Einstein kita gak tau. Terlempar ke Indonesia gitu. Terus lahir. Instal internet. Gue ulang-ulang. Gue akan ulang-ulang ini terus teman-teman. Gue baru tau ternyata. Oh makanya sekritis ini anaknya. Jadi. Supaya. Teman-teman ketahui. Dulu kalau kita masang jaringan internet itu selalu terhubung sama telekom. Iya. Jadi ketika internet masuk. Telepon gak akan bisa masuk. Iya, iya, iya. Jadi deal modemnya itu dalam satu jaringan tuh. Nah orang-orang dulu tuh gak paham. Karena portnya di komputer-komputer lama. Itu harus di custom dulu gitu. Harus pesan dulu. Awal-awal muncul gitu. Jadi untuk menarik jaringan tuh. Banyak. Apalagi di kota kecilnya. Mungkin di Jakarta udah paham lah tahun 2000. Iya, iya. 2001. 2000. 2001. Sudah bisa. Gue nonton The Rock. Lawan Stone Cool di saat itu bro. Werselmania ke 18 gitu. Dan dia juga tau. Dia juga tau. Anak siapa ini? Itu pertama kali masuk SCTI itu kan. Iya, iya, iya. Itu setelah By Watch. Iya, iya, iya. Setelah By Watch itu gue gak boleh nonton tuh. Oh gak boleh. Tapi Smackdown skip. Smackdown oke langsung gitu. By Watch gak boleh. Bukap nonton. Bukap nonton. Udah nih Smackdown nih. Pamela Anderson. Yoi Pamela Anderson. Anjir. Itu. Mempercepat usia dewasa kita lah. Iya betul-betul. Dan kita bersyukur gitu. Akhirnya. Udah Pamela Anderson. Sudahnya nonton Stephanie McMahon gitu. Iya, iya, iya. Debra. Yes, yes, yes. Main PS nya tuh gue cuma mau liat iklannya. Tapi lu juga ngerasain itu berarti? Iya. Kenapa lu juga pinter? Gak pinter kan? Gak setuju gak? Itu era-era PS1 pertama kali keluar kan. Dibeliin juga gak? Mainnya di rental. Oke. Main Dino Crisis 2. Dino Crisis? Dua. Sempet main, tapi gak lama. Karena kan itu memecahkan ini kan. Rahasia kayak gitu. Teka teki. Teka teki kan? Iya. Gue banting-banting yang SmackDown gitu. Kotak ekstak gitu. Suka gue. Ini kita kayaknya sambil minum kali ya. Iya. Rocky, Rocky, Rocky. Apa Rocky? Ini apa tuh Rocky? Ini gue abis side job. Wih side job apa tuh Rocky? Biasa di depan. Oh markir? Yoi. Kokil, kokil, kokil. Kurang gaji gue disini bang. Naikin dong. Lu mau gaji yang gede? Iya. Di cafe lain sana. Oke gue. Yang disini. Coba liat berapa itu? Ada bang hampir gue ucap. Nih. Ini gue pegang dulu. Gue pegang dulu. Aduh. Lu tanpa izin tiba-tiba disitu gue bilang bebas parkir. Gak boleh. Gue simpen dulu. Gue butuh bang. Coba liat ini berapa? Ini ada seratus, ada seribu, ada gope. Jadi berapa itu? Jadi seribu enam ratus. Lumayan buat nyabutin jenggot bisa. Bang. Ini buat gue. Apa? Bukan buat gue. Rocky, Rocky. Kasian sama orang-orang yang markir. Berapa lo mintain? Goceng. Mobil goceng. Mobil goceng. Motor 2000. 10 ribu. Oke. Mobil itu 10 ribu. Oke. Sebarangan lu. Ini gue pegang dulu ya. Boleh. Mau minum apa bang? Ice cappuccino. Ice cappuccino. Sorry ini ada hitung-hitung api. Kayaknya itu gara-gara rokok itu kayaknya. Oh bukan dari patahan ini. Sorry ya. Ih romandis banget. Rokok abis. Rokok abis. Mama lo rokok. Rokok abis. Mau rokok apa? Mau ganti keretek? Ini enak banget sih. Ini enak ya? Wah gokil. Ini Royal Fusion. Oke. Pantesan. Ini kan lagi enak-enaknya. Gue apa ya? Puding dah. Puding? Siap, luncur. Putih dingin. Abang? Ice cappuccino tadi bang. Ice cappuccino. Ice cappuccino. Udah di brief. Udah di brief. Udah di brief. Tadi disitu minta panas kan. Panas tuh tadi. Terus dia. Bilok kiri, bilok kanan. Gak ada panas lagi. Mantap Rocky. Ditunggu ya Rocky. Sekalian rokoknya udah mulai abis nih Rocky. Mantap. Kita lanjut. Tapi. Saat ujian pelit gak? Enggak. Enggak juga. Mau gak ngasih ke temen-temen. Eh tolol-tolol nih. Ini unik ya. Unik dan aneh juga sih. Karena. Kebiasanya misalnya di SMP nih. Iya. Di SMP itu emang. Di kelas kita itu. Kan maksudnya kelas unggul waktu itu. Kelas kita itu emang gak ada habit itu. Behavior kayak gitu gak. Karena kelas unggul. Iya. Justru lebih malu gitu. Untuk nyontek. Kompetitif. Kompetitif. Nah maksud SMA juga. Tabiatnya sama. Unggulan juga. Iya. Jadi kayak. Malu banget. Rasanya tuh lebih. Lebih malu kita nyontek. Daripada kita ngerokok. Gitu lah. Malunya tuh malu banget gitu loh. Gua mama. Gua mama. Gua kata udah itu tuh kayak. Iya ya. Hina banget gitu loh. Nontek tuh hina ya. Hina gitu. Keren. Itu keren tau. Sambil ngancem gitu. Itu seru tau. Oh karena. Kelas unggulan. Jadinya masing-masing. Kompetitif. Iya sih. Anjig gua bisa ngalahin lu nih. Jadi kayak. Ngerasa. Makanya tuh termasuk salah satu yang tak kritis ya. Kompetisi itu kan bukan sesuatu yang. Seratus persen buruk ya. Tergantung kompetisi itu dilakukan seperti apa gitu. Karena N Square itu juga bakal ngasih. Responsibility bukan tekanan kepada anak-anak. Iya iya iya. Kayak gimana kita bisa. Bisa ngekemas itu. Dan ngasih sistema yang bener gitu. Berarti kan punishment nya harus dikurangin. Reward nya harus dilebihin gitu. Setuju. Gitu sih. Jadi karena saya. Tumbuh di iklim seperti itu. Dan bukan karena saya orang kaya. Sehingga bisa jadi pintar dan. No no SD yang impress pak. Iya iya iya. Isi anak tukang tambal ban. Anak ini. Tapi ya bener-bener karena. Habit nya itu dilatih. Dan nilai malunya itu diterapin. Iya iya. Setuju. Sampai kuliah pun ini. Apa? Itu handphone ku gak? Handphone. Siapa tuh? Orang mau instalasi internet. Hah? Ramadhan Fikri. Oh itu dari tempat coki. Oh tempat coki. Iya iya iya. Bilang 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 bilang. Lagi gak ada. Oke oke. Jadi. Iya kalo coki ya kan. Tau lah. Nah karena habit kayak gitu muncul. Jadi pas kuliah pun lebih gila lagi. Kalo nyontek sedikit kan D.O kan. Di kampus gue kan. Oh iya? Iya. Ada D.O pak. Distance sekalinya nyontek. Oh pasti. Jadi dari sampai kuliah pun. Gak ada. Gak ada. Habit-habit begitu. Iya. Jadi gak gak. Berarti. Bang Ferry tidak pernah merasakan ya. Gak pernah dimintain. Atau minta gitu. Gak pernah ya. Anjir. Gimana tuh ya kalo. Lu jadi temen gue. Lu pegangan gue pasti. Lu. Ver lu. Samping gue. Gue gak mau tau. Pasti gue tiduran dulu tuh. Gambar Dragon Ball dulu. Iya kan. Ah apa kayak Batis Tuta gitu. Baru udah-udah 20 menit. Ver. Ver. Anjir. Ver. Mulai panik tuh. Tapi kalo. Kalo misalnya kayak kuis. Atau kayak. Apa ya. Ya kuis lah. Sifatnya kuis. Itu ya normal lah. Iya. Enggak lah. Ini 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 itu ya biasa aja gitu. Eh lu udah selesai belum. Ini ini ini. Cuman kalo untuk ujian tes. UN juga. Ya sama. UN juga ngisi sendiri. Iya lah. Ngapain. Lulus. Dengan otak ada sendiri. Mas. Aneh. 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 Kita tanya dari sini. Bang. Abang Kemper. UN nyontek gak? Nyontek. Abang Kemper nyontek gak? Nyontek bro. Beli. Untung lu gak ditipu. Tapi gak yang sesaklek itu. Bukan tipikal-tipikal orang. Eh lu ngapain nyontek ini. Eh ngapain beli. Ngapain ini. Eh ngapain ini. Udah lah. Lebih kayak ya. Ya sama sih. Ya ya. Terjawab semua gak UN waktu itu? Enggak juga. Enggak yang nilai 10, 10, 10 itu enggak. Berapa? UN. Matematika deh. Matematika tuh 8, 20. Aku masih ingat semua nilai SD sampai SMA ku. Aku masih ingat. Gitu. Coba-coba. UN. UN SMA ya. UN SMA itu Matematika 8, 20. Biologi 9. Fisika 7, 75. Kimia 7, 75. Matematika 8, 20. Fisika 7, 75. Jadi rata itu 7, 75. Sorry yang 9 tadi apa? Biologi. Bahasa Indonesia 8, 6. Bahasa Inggris 9. Itu sendiri tuh ya? Iya. Kayak baca gitu kayak? Mudah kayak. Hah? Enggak UN tuh mudah banget tau. Ya susah tuh sampai TN tuh SPMB itu susah. UN gak ada. Masa iya nyontek ke UN? Gitu. Itu mudah. Kayak gini lah. Kita fair. Ini lah ya. Kunci tentu nyebar lah. Iya nyebar. Tapi lu tau gak itu nyebar? Tau. Dikasih dapet-dapet. Mau buka pun. Ngapain nih buka kunci deh. Dapet-dapet gitu. Ngapain gitu. Ya kata lu kan. Gapain buka kunci. Gue tuh kayak. Soal matematika kayak FOG gitu-gitu. Ini orang ngapain sih soalnya kayak gini. Iya. Di jaman itu kan kita udah AB-AB kan ya? AB 2 paket. Di bawah kita itu 6 paket gitu. Di bawah kita 6 paket ya. Dipersulit lagi orang nyontek tuh ya. Dipersulit lagi orang nyontek tuh ya. Tapi nilai standarnya lebih direndahi. Oh direndahi. Yang paling sulit itu kan angkatan. Oh kita beda angkatan. Oh angkatan UN nya beda. Oh beda ya? Iya. Angkatan. Masih sama pak. Gue AB-AB. Kan tinggal kelasnya. Sekali. Tapi kan gue naik kelas langsung. Jadi kita cuma beda setahun jadinya. Masih sama dong. Masih sama AB-AB. Di bawah kita tuh baru. Baru ini. Itu kan sampai 4,75. Apa kalo gak salah nilai standar. Untuk lulus gak lulus. Itu kan makin tinggi tuh. Di bawahnya yang tinggi. 2007 cuma 3 pelajaran gitu. Name SD berapa waktu itu? Name SD aku. SD ya? Iya. SD total nilai itu 95,72. 8,68. 8? 8,68. 8? 8,68. Rata-ratanya jadi 8,68. 8,68? Iya. Rata-rata? Iya. Gue berapa waktu itu ya? Gak usah gue sebut lah. Gue biasa itu biasa. Iya. Waktu itu juga masuk layer di SMP nya. Itu bukan yang perikat atas. Karena kan SD impress ya. Iya. Itu nilai ku tuh 95,47. Iya. Ingat 95,47. Di SD itu nomor 1. Nah di bawahnya itu. Udah 70 gitu. Jadi kayak gapnya tuh sejauh itu. Nah waktu masuk SMP. Minimal SMP favorit waktu itu di 93. Jadi gak di layer yang tinggi-tinggi. Gue jangan disitu dulu nak. Geser belakang dulu nak. Gohan namanya? Gohan. Iya. Gue kasih nama Gohan. Oh iyalah. Nama anak. Nama dari kecil udah. Gue masih nonton Dragon Ball sampe kini. Jadi Gohan tuh ada perubahan terbarunya. Beast Gohan namanya. Beast Gohan namanya? Oh gue baru tau itu. Ini dia. Ini apa tadi tuh? Cappuccino. Cappuccino. Terima kasih. Ini dia aroma royal fusion ya. Rocky. Eh Rocky gue balikin lagi dah. Iya bang. Itu yang punya udah ngeliatin aja. Gak apa-apa. Gue baru sadar gue. Nye duit haram. Enggak dong bang. Iya lah. Orang disitu bebas parkir namanya. Oke. Lu boleh. Minta-minta duit. Lu geplak lu palanya. Itu dong. Terus berani. Eh. Lu nyontek gak di UN? Jujur. Nyontek bang. Hah? Nyontek. Tapi tetep nilai gue jeblok. Nah. Ini nih temen-temen bukti dari. Apa sih namanya Bi? Tolong. Terima kasih Rocky. Mantap. Aman Rocky. Gak usah stres masuk ke sini. Ada panselin terus kita bang. Tetep jeblok nah itu parah sih menurut gue. Gue lumayan lah waktu itu. Lupa lah gue rata-rata. Gue tujuh. Bagus. Nyontek tuh sulit pak. Butuh. Ketepatan. Dari si penjaga. Dan insting. Insting. Gitu. Gitu doang tuh. Nyebar tuh bisa nyebar. Kalo anda sendiri gokil. Keren keren keren. Kalo di ujian cuninnya Naruto kan yang dites itu kayak gimana kemampuan nyonteknya kan. Iya iya. Nonton Naruto. Nonton Naruto. Gak terlalu. Jadi ada ujian cuninnya yang pake biakugan, saringan gitu gitu. Jadi yang dites itu kemampuan nyonteknya jadi. Ya sudah. Itu part of intelektualitas gitu. Tapi menurut anda nyontek tuh kenapa bisa orang nyontek hampir semuanya orang. Segelintir kecil seperti anda lah dan teman-teman anda. Karena mungkin di zaman itu asesmen itu tidak dibuat sesuai dengan kemampuan. Si manusianya masing-masing. Si muridnya. Dan kualitas pengajarnya tidak juga dibekali sesuai dengan standar yang dibuat. Jadi sebenarnya kan waktu itu main ujian nasional kan pukul rata. Pukul rata. Anak di Jakarta sama di Jambi punya bobot soal yang sama. Sama-sama. Itu kan berbeda. Sedangkan aksesnya, privilege-nya itu berbeda-beda. Jadi makanya itu menimbulkan rekanan buat murid-murid di zaman itu. Nah seharusnya tinggal di adjust aja nih. Tiap daerah punya bobot soal yang udah benar-benar diuji nih. Ini sesuai dengan pelajaran. UN itu menurutku fair ya. Yang tingkat kesulitan yang sulit itu justru. Ujian apa yang sulitnya? Bentar. Ya paling sulit 6 PTN sih. SPMB. Kalau UN itu. SPMB itu. UN pas nakar bobot soalnya ini bukan. Ini bukan jenis soal dengan tingkat kesulitan yang. Justru di bawah dari apa yang dipelajari menurutku. Nah karena kalau dibandingin sama soal Olimpiade ya. Itu juga berbeda. Anda pernah ikut Olimpiade? Aku. Jujur aja, jujur aja. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ada loh orang ikut Olimpiade. Ikut gak pak? Ketawa-ketawa. Terus nombornya gue ngobrol dengan orang goblok kali ya. Sejam gue kesini dari rumah. Baru orang goblok nih. EOSN namanya tuh. Olimpiade Science Nasional. Sains berarti tuh? Iya kan ada geofisika, astronomi, geodesi. Astronomi? Iya. Nah waktu itu masuk di pemusatan astronomi. Terus pindah ke geodesi. Cuman ya waktu. Oh panjang lah ceritanya. Oke. Itu ya waktu itu akhirnya di shift ke. Masih ada gak sih Lomba Cerdas Cilmak 4 pilar? Jadi senasional akhirnya. Senasional? Menjadiin jubir disitu. Jadi jubir? Jubir. Jadi kalau Cerdas Cilmak ada biasa di tengah. Iya, iya di tengah. Ada yang di tengah itu. Ada yang di tengah itu. Berarti Anda lah yang paling pintar disitu. Bukan, bukan, bukan. Bukan, bukan. Paling banyak omong lah ya. Atau paling ganteng. Gue lebih ngerasa lebih enak dibilang ganteng. Iya, Dario Dewanto. Coba deh. Lu temenan sama gue gitu disaat itu. Pasti akan jadi gitaris lu gitu. Oh iya jadi juga. Big dance gitu. Big dance gak bisa. Tapi ya ikut festival band juga. Ikut festival band juga tapi. Ya tak pernah cerita. Untung Anda tidak lolos tau. Sepukul Anda. Lu pinter, iya. Bagi-bagilah ke gua gitu. Orang-orang yang berjuang. Enggak. Ada tuh di, masih ada tuh foto ya di Facebook. Jadi waktu itu kita mainnya progressive. Progressive. Ini kan Dream Theater. Lagunya Forsaken waktu itu. Wah cing. Eh orang Sumatera mainnya ya kan? Iya, iya, iya. Sumatera itu masih progressive. Mainnya orang progressive. Bener-bener. Kalau gak, punk. Bawa lagu apa waktu itu Dream Theater? Hah? Bawa lagu apa? Forsaken. Forsaken. Kukir. Jumir. Jumir. Dulu itu era-era jirok gitu. Iya, jirok. Tersesal. Pasti muncul di festival. Iya, iya, iya. Banyak lah lagu-lagu wajibnya. Drive. Tak terbalas. Funkopat. Iya. Super funk. Super funk. Kalau saya bura bohong saya gak akan bisa ngomong kayak gini kan? Saya skena disitu waktu itu. Berarti suka nonton konser? Enggak malah. Enggak suka? Sukanya main aja. Makanya gue mau kasih tau buat kalian semua nih ya. Ngobrol tentang konser. Dia gak suka nonton konser. Tapi banyak yang suka disini nonton konser. Gue mau ingetin buat lo semua temen-temen. Rokaroma. Jangan lupa datang ke Rokaroma Festival 2024. Karena bakal banyak banget band-band favorit lo yang manggung disana. Bisa-bisa. Gak ada cerdas remat disini. Tapi karena Ferry anak band kayaknya Rokaroma harus ngundang Ferry temen-temen. Iya kan? Soalnya banyak disana anak-anak yang pintar juga kayaknya. Anak penyuluhan juga. Kita boleh joget-joget temen-temen tapi otak juga diisi gitu. Karena akan ada gue juga. Oh iya. Live podcast Kasih Paham Bro bareng gue dan guest star yang masih rahasia. Gitu ya. Dan lo wajib datang soalnya offline ini podcastnya. Dan gak bakal di record. Pokoknya ini spesial khusus buat lo yang datang ke Rokaroma Festival. Catat tanggalnya di Rokaroma Festival itu tanggal 21 Desember 2024 di Gambir Expo Kemayoran. Lo bisa langsung beli tiketnya di deskripsi di bawah ini temen-temen. Atau scan barcode-nya. Langsung beli tiketnya. Mantap. Tapi main press di Rokaroma? Dulu pernah beberapa kali di Rokaroma. Sempat ada tour juga bareng close head. Terus sekarang ini mau podcast. Siapa tau nanti kita gak tau. Rokaroma juga mau manggil selendang pita atau close head. Atau dua-duanya dan sekalian podcast juga. Ya gue sih. Oke ya. Duit. Apalagi kalo main metal kan sebenernya. Apalagi rock progressive ya dulu. Iya iya iya. Itu kan sebenernya kalo kita lihat tabulasinya ya. Hitung-hitungan pak. Iya. Dan itu sangat dekat dengan era klasikal kayak Mozart. Benar. Benar. Makanya kalo ditanya, wah gitaris favorit John Petrucci. Gitu. Dada da 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 Dua ga tatu Dua ga tat! Itu gua tat tatu Iya gitu gitu. Jadi kayak. Sebenernya itu matematika juga kan. Iya. vector lost and piggy mining. Iya paling sulit. Maksudnya kayak kita ngulik waktu itu. Sayang ya musiknya-musik yang kayak gitu kan udah mulai. Mulai mulai terkikis dan mulai tilang ya. Terkikis cuman ya progressive rock era-era dream theater. Terus Herman Lee, Dragon Force Gitu Gitu Alpegionya gak kesel Gila gimana cara ngimbangin tuh Pendidikan Dan juga musik Otak kiri, otak kanan Aku sempat analisis itu sendiri kan Aku coba ngenalin diriku sendiri Kok bisa ya aku tau ini, ngelakuin ini, ngelakuin ini Dalam satu hari yang sama dengan orang 24 jam Akhirnya yang kulakuin tuh gue bedah Apa sih yang aku sacrifice sebenarnya Sehingga bisa punya eskalasi Seragam ini gitu Dimana bisa punya waktu sebanyak ini Padahal waktu relatif sama Ternyata Ini waktu tidur saya tuh emang kurang dari dulu Waktu tidur dari Jadi ketika misalnya kayak Sekolah, main-main Bisa tidur jam 3, bangun jam 6 Beraktifitas lagi tuh udah Gak sehat memang Jadi oh disini tuh celahnya gitu Waktu main sama Ini sih waktu Aku tuh gak pernah nganggap Oh gue butuh Me time gue Atau apa gitu Apapun yang saya lakukan itu Me time gitu Karena kan gue ngerasa kayak Sekolah itu Mengganggu Bakat gue Gue ngerasa itu Dulu Karena Di sekolah Ketika guru menerangkan Tidak masuk sama sekali ke otak ini Bisa yang kebayang cuma Bunyi drum Brick dance Dan lain-lain Jadi tidak nyaman di sekolah itu Ini menurut gue mengganggu Kalau lu kan bisa gitu ya Di sekolah tetap tenang Melihat Walaupun nakal juga Tapi di saat belajar ya belajar Berarti Iya Karena Senang Karena kayak main game gitu Gak ada bedanya sama main game Nyelesain pas Ada problem Kita harus solving Kita cari alternatengnya Oh ini ujian tuh kayak Lebih kayak Ini misi gue nih gitu Kayak gue Kayak gue main GTA Misalnya gue main GTA Tampak cheat gitu GTA San Andreas Tampak cheat kayak gila ya Kayaknya seru gitu Jarang orang Tampak cheat Pesawat apa cheat gak sedih Pesawat Hah Lipaza Lipaza tuh Itu bukan San Andreas berarti Yang lama yang R1, R2, L2 PC PC Iya R1, L2 L1, R2 Segitiga tiga kali Nge game juga Nge game Parah Tapi pada dasarnya Hobinya apa Yang seneng apa Ditanya hobi ya Iya Hobi nih Belajar ya Belajar Apapun gitu Apapun Apapun gitu Kayak Menyenangkan belajar itu Dan bahkan Kalau ada orang bilang Ada penasaran orangnya Iya Kudia City Gue Gue pengen coba nih Sampai terpecahkan Dan sampai gue bisa Sampai tau Puah sendiri Jadi kayak mood booster aja gitu Kayak Ini seru ya Ini 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 Aku belajar kamera itu Umur udah 27 Itu benar-benar sebelumnya Baru 27 Belajar itu Belajar 27 Tahun itu menang festival film Menang lagi Anda tuh Kompetitif banget ya orangnya Enggak Dengan diri sendiri sih Iya Tapi orang lain gak peduli Pernah banyak masalah gak sama teman-teman Karena Anda kritis Dan lain-lain Pernah Ego gak orang Itu dia Oh ada masa-masa kayak gitu Ego gak Merasa kayak No 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 Menurut gue ini yang benar Iya Makanya gak pernah jadi Team player yang bagus Dan baru sekarang ini ya Belajar untuk Mau mendengarkan Iya Coba memfasilitasi orang Coba untuk berbagi Tanggung jawab dan kerjaan Selebih aja Biasanya Lu sendiri yang ngerjain Iya No no gue tidak mau dibantu Iya karena merepotkan gitu Ngajarin orang lebih Nge-repotin Tapi sampai sekarang gak punya editor Personal kan Oh iya Kayak di Youtube sendiri tuh Sendiri Tapi kan setelah punya Malaka Project ini Jadi kayak Oh harus gila Bagi-bagi tegas Bagi-bagi kerjaan Harus Iya pak meledak otak Anda Pasti Gila Gue tua kreasi aja Lima editor Gak bisa Karena gue dari awal Ber-YouTube Itu tuh Gue sendiri Sampai akhirnya Capek Gak bisa Kurang tidur Dan segala macem Gue gak bisa kayak lu Pasti Gak bisa Gue pasti harus Mencari Gak capek Terus kita juga yang harus Ngebenerin lagi gitu Iya betul Betul sih Itu lebih capek ya Makanya anak-anak itu kadang Takut dong karyawan-karyawan Anda Gak Bukan gitu Mereka lebih kayak Kalau gue marah-marah nih Mereka lebih seneng Berarti masih ada ruang improvement Wah berarti masih bagus nih Yang gue buat Tapi kalau gue Yaudah lah sini gue kerjain gitu Mereka sedih gitu Kalau lu diem aja Oke udah bagus nih Gue aja kerjain Anjir Mereka cerita kayak gitu Lebih serem kayak gitu Gak dimarahin Tapi gak enak banget Saya Gak sadar gue Kayak gitu Gak sadar Berarti memang Jiwa memimpin Anda tuh juga tinggi Belajar Kalau itu belajar Salah satu Saya Leadership Saya Saya bukan Team player Bukan orang yang Wah I'm The leader Tau bagi-bagi tugas Ngamanya Tau motivasi Orang kayak gimana Itu masih Tak pelajari Karena gue Jiwa memimpin gue tuh Tinggi banget Sangat gitu Kerasa banget You are the leader Jadi Gue paham dengan kekurangan gue Gue akan mencari orang yang Lebih jago dibanding gue Dan gue akan bekerja sama Tanpa menyinggung perasaan Dan ego dia Begitu gue Jadi Suka mengayomi Marah-marah tuh Dulu mungkinnya Sedik ya sekarang Udah banyak yang lebih jago Editor-editor Coba lu ganti mukanya jadi monyet Wah Bagus Tapi Bagus-bagus Lo tua kreasi Di channel yang kemarin juga Itu editannya Di PWK Iya Gak sempat ya Bapak main disitu Gak sempat Dijanjiin aja Saya tidak menjanjikan ya Orang dari sana dong Yang memilih Sempat main kemamat Iya mamat Mari kemari Apa yang Maling 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 Itu duluan bungkus Duluan bungkus Saya wajar mamat sih Pemberontak Saya tidak mau diatur-atur Apa kamu Tembak kamu Jadi ketemu lawak tuh asli kan Bawa tas gede dia kan Saya meledak Aku tweet Tas mamat apa bang Gue bilang Gak mau dia sebut Di dalamnya kebudayaan Prancis Rame tweet itu Ditanya sama Ernest Sampai waktu pemutaran film Emang anjing Gitu Dan besok Muhammad juga main kesini Iya Bokil Kita lanjut lagi ngobrol Ini masalah Twitter Oke Ya kan Gak ada disini Belum ada gue tanya-tanya disini Twitter Yang sesuatu aja kita bahas Twitter Kenapa Di Twitter lagi rame sekali sekarang Apa santet Terutama masalah Saya tidak menanyakan Anda menjawab sendiri ya Ya santet Ya karena kan Gini Aku tuh caregiver Kanker stadium 4 Ibu ku Penderita kanker stadium 4 Dari setahun lebih ini Ngurusin itu Dan ketemu banyak penderita lain Survivor lain Dan dokter Medis Sebagai macam Ini trigger pertama ya Nah disitu banyak dapat cerita Orang-orang Yang sebenarnya harusnya bisa nih Disembuhin harusnya bisa nih lebih baik Better Akhirnya terlambat Terlambat Dan most of mereka Alasannya Karena berobat dengan orang pintar Karena diguna-guna Karena disantet dan lain sebagainya Layangin Di 2020 Mulain dari ibu nih ya Ya Jadi kayak Dan banyak lagi kan Banyak lagi Kemarin juga Baru ada kasus juga Ya karena Alasan guna-guna Santet dan segala macam Akhirnya nyawa yang hilang Nah Dan udah Udah tired lah Kayak kita di 2024 Kapan kita bisa Growth Kapan kita bisa berkembang Kapan kita bisa maju Kalau Kalau cara pikir kita tuh Masih keikat sama logika mistika Kayak gitu Jadi sebenarnya Lebih kayak Pakailah logika paling Rasional yang kalian punya Kalau memang itu barang ini ada Itu gak perlu Kemenhan Ngembangin Ngembangin semua Pertahanan negara Gak perlu Kita gak perlu Perang nuklir Santet aja Logiknya kan begitu Iya kan Dan seringkali terbukti Gak bisa gak ketemu Kasusnya tiba-tiba Datang ke orang pintar Wah ada yang gak suka tuh Ujungnya tambah parah Iya 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 Karena stres Anjir ada orang gak suka sama gue Aduh makin stres itu Makin sakit Penyakitnya semakin berkembang Iya 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 Nah kayak gitu Tapi kan kalau mau Cuma ngomong Pasti oh ini ini Dan semua orang yang punya 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 Pembelaan selalu bilang Orang yang dia kenal Orang yang dia kenal Lu nya ngerasain gak bang Sak Gitu kan Nah hal-hal kayak gitu Dan banyak yang kayak Perut terbuka tiba Membekat Dibilang Wah diguna-guna orang Padahal ya tumor Nah masalahnya Sistem-sistem kesehatan kita Juga kan Punya ruang improve Yang luas ya Identifikasi penyakit itu Kan gak semudah itu Apalagi penyakit yang serius Ibuku itu Pertama kali Diagnosisnya pun Bukan langsung nasofaring Tapi Sinus Sinus Dibilang sinus Sinus ternyata Kanker Nah banyak Wah gak ketemu nih penyakitnya Bukan langsung tiba-tiba Wah santet atau apa Tapi kan kalau cuman sekedar berargumen dengan baik dan benar Orang gak akan denger Gini deh gue kasih Gue kasih tantangan Siapapun yang bisa nyantet gue Gue kasih alpap Udah Emang lu punya Ya ada Lu liat sendiri Ini lu pake lah gitu Gak perlu nyicil-nyicil gitu Jadi Dia kan udah capek Udah capek untuk Ngedukasi orang Banyak gak yang kontak akhirnya Nyoba Banyak Nyoba Terus Kata dukunnya tuh Dia screenshot Whatsapp dukunnya Bahasa Jawa Intinya Bapak ini orangnya api Garis keturunannya Garis keturunan raja Gitu-gitu Kita udah kalah Kalah adab Kalah ilmu Kata dia Ini kalau kita yang jahilin Kita yang hancur Kata dia Lu tak main-mainin Oh hasoku haki Kalau di One Piece itu Haki raja Lu udah sama kayak Pesulap merah Lu gak bikin komunitas Terus ada yang bilang Itu yang jagain Jauh lebih kuat Oh itu keturunan raja Itu bukan orang sembarangan Apa sih Jadi pas 5 hari ini Selalu kayak gitu Nyoba gagal Nyoba gagal Nyoba gagal Edukasi gak ada Tapi lu takut-takut terjadi Enggak Sama sekali Apa yang takutin Kalaupun gue bisa disantet nih Ya diteliti Indonesia emas itu Gak 2045 Kalau emang ada nih Bisa gue ngeluarin paku Dari jauh Iya itu dia Gila loh Itu tuh saintifik Maju banget Jinjir Iya kan Bayangin Irwandi tiba-tiba lagi ngomongin Luar paku Gue malas Anak-anak art dateng tuh Lumayan nih paku Pasang lighting bro Gila loh Kita menjadikan satu benda Datang dari out of nowhere Datang gila Besi loh Iya besi Rantai Iya Modal produksinya nol Modal produksinya nol Logik aja Logik aja Maka Lu gak takut bang Nanti beneran disantet Gue seneng kaya Kalau gue disantet Langsung bikin agensi Dukun-dukunin Tak kumpulin Kita jual di Kemenhan Gak usah pak Kita ngembangin nuklir Ini aja pak Industri 4.0 Berangkatnya ke jasa nih Kita udah kalah manufaktur Kita jual ke US Russia Iya ya Gak perlu nuklir Ngabisin jutaan orang Gitu ditembakin Gak suka sama Kim Jong Un Panggil Expertise Expertise Kita ini Gila Santeters Santeters Iya Yang udah ada sertifikatnya Masing-masing Ini level expert nih Ini bisa nih Tembus pulau Iya gak sih Makanya Kelemus Kedan muntah paku ya Hilang alpar Udah 4-10 alpar Iya Makanya sebenarnya Menang Gak disantet menang Disantet menang Jadi gak ada ketakutan sama sekali Gila Tapi lu mau melayani itu ya Mau Karena Karena untuk ngedukasi orang Supaya gak begu Iya Dan masih kuat ya Masih Yang lebih epicnya Ada yang komen Jangan kayak gitu Jangan takabun nantangin dukun Nanti Allah marah Gue gak nantangin dukun Allah marah gimana Ada yang kayak gitu Itu kan Tolong lah Gak menghargai ini Tuhan murka Kalian beragama Seperti apa sih Kok bolak-balik gini Otaknya kayak korak-korak Lu pernah denger ini gak? Tal Tal bantal Iya 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 Ada Saya mau tidur nih gitu Tolong bangunin Ntar Dibangunin sama bantalnya Ada juga tuh dia bilang Saya jalan Sendal saya kiri semua Gue marxis Marsism Kiri sebenarnya Kebanyakan baca Lenin Orang kiri Tapi kayak Saking bodohnya Jadi nimburan semua Ada juga tuh Channel Youtube Suka tak tonton Karena ketawa-tawa Apa itu? Detektif Astral Detektif Astral Aji gue pernah denger lagi Dia sekarang Kemarin tuh Berinteraksi sama Liam Payne Yang baru meninggal Kami merasakan energi Oh iya? Oh iya? Iya itu Lucu banget sumpah Dengan Aduh Album apa lagi keluar Mas Gue lagi masuk ke Terowongan PDD nih Ini energinya Bentar-bentar Bentar bang Gitu Gila ini scientific Itu lucu Itu dijual Mahal banget itu Kalau beneran No hard feeling Kawan-kawan Jangan terlinggung ya teman-teman Saya penikmat Buka ngeliat kalian Dan gue juga beberapa kali nonton Dan beberapa kali juga komen Love Takjub Takjub Gitu Itu Kemarin ada perang di bulan mereka Perang di bulan Perang di bulan Perang di bulan Serius Serius Anjir Dia gimana caranya? Gue double degree magister ya Magister manajemen MBS Wah jauh 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 Mungkin gue belum pintar sih Iya ya anjir Dan Ngapain lu Masang-masang internet Apa segala macem Dia tinggal Ke bulan Ajir Hiburan Kemarin PDD tuh Seru-seru banget Dia Jadi iblisnya tuh ada tir-tirnya Dia bilang Ada levelnya Kayak Jujutsu Kaisen Kalau ini agak superior Gitu dia Tuh dia ngomong bahasa inggris Dia ngomong bahasa iblis Tapi Bisa lah ngomong bahasa inggris Mantap betul Koyop aja Koyop aja Manangi Tan malakan Ciliat kalian Saya bukan menertawakan Bukan Ini adalah Part Part Of Entertainment Entertainment aja ini teman-teman Sebenarnya kita salut Sama kalian Dan gue juga mikir Gue salut Mereka gak bisa nahan ketawa Iya Gue susah tau Gue beberapa kali juga Ada bikin konten Kayak Sorry kesurupan Gue gak bisa Lama-lama tuh gue ketawa Iya anjir Lu tau yang mulet-mulet Yang kesurupan Yang salto tuh Yang jadi harimau Lu percaya gak dengan begitu? Enggak Jadi Dan ini ada etik lucunya nih Waktu SMA Balik lagi jaman SMA Kita Iya sekolah semi-militer Akrab dengan yang namanya kekelasan Dan itu hal yang tidak boleh Dia ada senior tuh Hobinya tuh gitu Kalo-kalo ke perang tuh Gue langsung jadi macan dia Tak tendang Sakit Bacot Normal lagi Normal lagi Sakit soalnya Macan-macan anjing lah Gue di SMA juga pernah gitu Temen gue Kesurupan di kelas Dan biasanya cewek Begitu kan Mungkin kurang perhatian dari kita Atau gimana Terus tiba-tiba dia lagi belajar Biasanya orang kan langsung Wah kenapa nih Kenapa nih kesurupan Gue stop stop Biarin aja Liatin Kenapa tidak ada yang tolongin Makanya gak pernah ada orang kesurupan sendirian Iya ya Lu gitu lagi masang internet Kopi Ah bikin sendiri Mana ada kita pernah baca orang kesurupan sendirian Terekam CCTV Atau orang lagi bikin video Iya ya Gak ada CCTV orang kesurupan sendiri Dicabut nyawanya ada Iya kan Tiba-tiba meninggal lagi main game Meninggal karena udah Tiga hari Heart attack lah Iya 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 Biasanya Tapi kesurupan sendiri tuh Ada lagi tuh Yang lucu tuh di twitter Ada komen Dia bang Dia pura-pura kesurupan Alhamdulillah Bapak gue Gue tanya Nama nenek siapa Hah Hilang dia langsung banget Sudahlah Iya iya Makanya tak Dan beberapa orang kan ngerasa Untuk against sama itu Ah gue takut dah nanti diserang Atau apa Ya kan lu bener ngapain takut Iya 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 Betul Logika sekali Takut tuh kalau lu salah Iya iya Tetap kembali ke Tuhan guys Tidak ada yang bisa melewatkan itu Tepuk tangan buat Ferry Firwandi Hari ini Teman-teman Apa pesannya Buat teman-teman di luar sana Yang lagi memperjuangkan Karirnya Terutama karena ini Rokaroma Identik sekali dengan musik Yang lagi struggling Di musik Masih belum sampai ke permukaan Dan masih mencoba 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 Apa pesannya Hah berhenti aja Iya sih Musik industri yang keras Ini gini Kalau kita melakukan sesuatu Apapun konteksnya Lakukanlah 100% Selesaikanlah tanggung jawab Dan melangkah ke step selanjutnya Itu aja Tepuk tangan teman-teman Ferry Ruwandi Banyak sekali yang kita dapatkan hari ini Gue juga Beberapa kali ketemu Dan ternyata gue baru tau Dia sejenius itu Sampai ada Beritanya Dan Sangat kritis Dan logis sekali Jalan pikirannya Dan menjadi peran penting Untuk kita Saat ini Terutama di dunia digital Menurut gue ya Tontonan gue Ketika sebelum tidur Apalagi nih Yang dia kritisi Dan Sangat oke Menurut gue Jadi Buat teman-teman semua Itu adalah Pembebasan Cara berpikir Menurut gue ya teman-teman Makanya bebasin Rasa lo Tepuk tangan semuanya Buat hari ini Sampai ketemu lagi Di minggu depan Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton!